Salam Tufel dari saya Rituali Dali. Ini merupakan video pembuka persiapan mengikuti ujian Tufel di mana di channel ini saya akan memosting 60 skill yang merupakan trik atau strategi menguasai Tufel dan ini adalah video pertamanya. Jadi saya harap Anda mensubscribe channel ini untuk bisa mendapatkan video-video selanjutnya. Dan ke 60 skill ini bisa diakses di web pribadi saya www.ritualidali.com linknya ada di bawah video ini. Lengkap dengan kuis di setiap video untuk mengevaluasi sejauh mana Anda menguasai setiap skill atau video. Setelah beberapa skill nanti akan ada video-video untuk mengevaluasi skill yang sudah dipelajari. Dan sebelum Anda memulai video pertama, kalau misalnya Anda mau mengukur level Tufel Anda, Anda bisa mencoba dulu diagnostic test ini linknya ada di bawah video ini. Baiklah kita mulai saja pada skill pertama. Be sure the sentence has a subject and verb. Nah ini merupakan hal mendasar yang perlu Anda tahu. Ini merupakan trik pertama yaitu harus tahu di mana setiap kalimat di dalam bahasa Inggris itu harus memiliki setidaknya satu subject dan satu verb. Itu harus diingat. Kita lihat contoh berikut ini. Di sini kita memiliki was yang merupakan verbnya. Oleh karena itu, kalimat ini harus memiliki subject. Jadi kita harus mencari subjectnya. Di mana subject itu merupakan kata benda atau noun. Oleh karena itu, kita harus mencari kata benda. Dan kalau kita lihat pilihannya, bagian A dan B, yesterday dan in the morning bukan merupakan kata benda. Karena ini merupakan kata keterangan waktu. Jadi bagian A dan B salah. Jadi jawabannya adalah antara bagian C dan D. Dan di sini kita memiliki clue di mana was ini merupakan singular verb. Jadi kita menggunakan was ini untuk singular subject. Seperti she was, I was, he was. Oleh karena itu, subject yang kita butuhkan adalah subject yang sesuai dengan verbnya. Jadi kita harus mencari singular subject. Dan di bagian D ini ada S di cars-nya. Sehingga cars-nya menjadi plural. Oleh karena itu, bagian D salah. Jadi jawabannya adalah bagian C, traffic. Traffic was back up for miles on the freeway. Kemudian contoh selanjutnya. Engineers, blah, 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 for work on the new space program. Di sini ada engineers yang merupakan kata benda. Jadi bisa berfungsi sebagai subject. Dan for work on the new space program bukan kata kerja. Jadi kalimat ini harus membutuhkan kata kerja. Karena setiap kalimat sudah saya bilang tadi harus ada subject dan harus ada verbnya. Setidaknya masing-masing satu. Oleh karena itu, kita membutuhkan verb untuk mengisi kekosongan ini. Dan kalau kita lihat bagian A, necessary. Itu bukan kata kerja. Begitu juga hopefully yang merupakan adverb. Dan begitu juga next month yang merupakan kata keterangan waktu. Jadi jawabannya adalah bagian B. Are needed. Engineers are needed. Are needed di sini adalah passive voice. Makanya ada verb, kemudian ada past participle. Jadi itu jawabannya. Kemudian contoh selanjutnya. The boy, blah, 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 going to the movies with a friend. The boy yang merupakan kata benda. Jadi subject di sini. Kemudian ada going. Nah going di sini merupakan present participle. Nah present participle adalah kata kerja yang sudah ada in-nya. Itu yang disebut dengan present participle. Dan present participle itu bukan main verb. Dia adalah bagian dari kata kerja atau part of verb. Dan untuk melengkapinya sebagai kata kerja yang utuh, kita menggunakan verb be untuk melengkapinya. Jadi present participle itu harus didahului oleh verb be. Dan kalau kita lihat pilihan ya, verb be di sini ada di setiap pilihan. Is, was, is, be. Itu semuanya benar. Tetapi kita lihat lebih detail. Di sini ada he bagian A dan B yang merupakan subject. Sementara kita sudah memiliki subject the boy. Jadi kalau kita pilih bagian A atau B, akan terjadi double subject. Dan itu tidak boleh. Jadi bagian A dan B salah. Kemudian kalau kita lihat bagian C, ada ing di situ, relaxing. Sementara kita sudah memiliki going di sini. Dan itu tidak boleh jadi bagian C salah. Jadi jawabannya adalah bagian D, will be. Jadi the boy will be going to the movie with a friend. Jadi be itu adalah verb be yang menjadi bagian dari modal. Misalnya can be, will be, may be. Dan untuk mendalami skill ini, kita memiliki 10 kalimat di sini. Dan kita mengecek apakah 10 kalimat ini benar atau salah. Dan mungkin Anda bertanya, kenapa yang kita kerjakan bukan dalam bentuk pilihan ganda. Sementara soal-soal di Tufel nanti dalam bentuk pilihan ganda. Nah, tujuan saya di sini adalah Anda harus mengerti bagaimana konstruksi kalimat-kalimat di dalam Tufel itu. Dengan Anda tahu konstruksi kalimatnya, bagaimana membentuk kalimatnya, bagaimanapun nanti soalnya, baik itu dalam bentuk pilihan ganda atau written expression, Anda pasti akan bisa menjawabnya. Karena sudah tahu dasarnya seperti apa. Dan sebelum kita membahasnya satu persatu, Anda boleh mencoba dulu ada quiznya. Linknya ada di bawah video ini, tinggal nge-klik untuk mengecek saja apakah kalian sudah mengerti skill ini atau masih merabah-rabah. Dan setelah itu, maka kita membahasnya. Kita mulai dari nomor pertama. Last week, when fishing for trout at the nearby mountain lake. Trout merupakan jenis ikan. Jadi di sini aktivitasnya adalah memancing. Jadi kita lihat di sini ada went yang merupakan verb. Kemudian kita memiliki last week yang merupakan kata keterangan waktu, minggu lalu. Nah seperti yang saya bilang bahwa setiap kalimat di dalam Tufel itu harus ada subjeknya dan harus ada verbnya. Minimal masing-masing satu. Sementara sebelum verb went di sini adalah kata keterangan waktu. Jadi kalimat ini tidak memiliki subjek. Oleh karena itu, kalimat ini salah. Kita harus membutuhkan subjek untuk melengkapinya. Misalnya he. Jadi last week, he went fishing. Dia pergi memancing. Jadi nomor satu salah. Kemudian nomor dua. A schedule di sini merupakan kata benar. Jadi bisa berfungsi sebagai subjek. Kemudian ada verbnya can. Can be obtained. Bisa didapatkan. Ada subjek, ada verb. Jadi nomor dua benar. Kemudian lanjut pada nomor tiga. A job on the day shift or the night shift at the plants available. A job merupakan kata benda jadi berfungsi sebagai subjek. Dan kalau kita lihat kalimat ini ternyata dia tidak memiliki verb. Yang kita lihat di sini ada available yang merupakan kata sifat. Itu bukan verb. Kalimat harus memiliki subjek dan verb. Jadi untuk melengkapinya karena ada kata sifat, kita membutuhkan verb be di sini. Is available. A job is available. Pekerjaannya ada. Ada untuk the day shift or the night shift. Jadi nomor tiga salah. Kurang is. Kemudian lanjut pada nomor empat. The new computer program has provides a variety of helpful applications. The new computer program yang merupakan kata benda. Jadi subjek di sini. Kemudian ada kata kerja has. Dan ada kata kerja lagi provides. Jadi kalimat ini memiliki double verb. Ada dua verb. Ada has. Ada provide. Jadi kita harus memilih salah satunya saja. Jangan dua-duanya. Mungkin kita memilih provide. Jadi the new computer program provides a variety of helpful applications. Atau the new computer program has a variety of helpful applications. Jadi pilih salah satu saja. Oke jadi nomor empat ini salah karena ada dua verb. Jadi itu juga tidak boleh. Kecuali misalnya has provide. Nah itu lain lagi ceritanya. Itu nanti di skill selanjutnya. Oke lanjut pada nomor lima. The box can be opened only with a special screwdriver. The box yang merupakan kata benda. Jadi sebagai subjek. Kemudian ada can. Can be opened. Bisa dibuka. Jadi kalimatnya sudah benar. Ada subjek. Ada verb. Jadi nomor lima. Benar. Kemudian lanjut pada nomor enam. The assigned text for history class. It contains more than 20 chapters. The assigned text. Yang merupakan kata benda. Jadi sebagai subjek kita di sini. Kemudian ada contains. Yang merupakan verb. Terdiri dari. Kemudian ada it di sini. Yang merupakan subjek. Tiap pronoun. Jadi kalimat ini memiliki double subjek. Dan itu tidak boleh. Subjeknya satu saja. Kalau misalnya satu verb. Kecuali kalau ada dua verb baru dua subjek. Dan lain ceritanya. Nanti kita bahas di skill-skill selanjutnya. Jadi nomor enam ini salah. Kita harusnya menghapus salah satunya saja. Misalnya it. Jadi kita hapus it-nya saja. Baru benar. Jadi nomor enam ini salah. Kemudian lanjut pada nomor tujuh. The papers in the wastebasket should be empty into the trash can outside. The paper. Yang merupakan kata benda. Jadi bisa berfungsi sebagai subjek. Kemudian ada should. Yang merupakan modal. Jadi sebagai verb. Helping verb. Should be emptied. Seharusnya dikosongkan. Atau dibuang. Ada subjek. Ada verb. Jadi nomor tujuh. Benar. Kemudian lanjut pada nomor delapan. Departure before down on a boat in the middle of the harbor. Nah ada departure disini. Keberangkatan. Yang merupakan noun. Jadi sebagai subjek dia. Kemudian. Before down on a boat in the middle of the harbor. Tidak ada verb. Jadi kalimat ini harus memiliki verb untuk melengkapinya. Karena harus ada subjek dan verb. Misalnya kita mengisinya seperti ini. Is available. Jadi kita harus menambahkan verb disini. Is. Untuk melengkapinya. Available adalah kata sifat. Jadi harus ada is. Harus ada verb. Baru benar. Jadi nomor delapan ini salah. Kemudian lanjut pada nomor sembilan. Yesterday found an interesting article on pollution. Found yang merupakan verb. Ini past tense. Kemudian ada yesterday yang merupakan kata keterangan waktu. Sementara sebelum verb disini kita tidak menemukan subjek. Tidak ada kata benda. Jadi kalimat ini tidak memiliki subjek. Jadi harus memiliki subjek untuk membenarkannya. Jadi misalnya. Yesterday he found an interesting article on pollution. Jadi nomor sembilan ini salah. Kemudian nomor terakhir nomor sepuluh. The new machine is processes 50% more than the previous machine. The new machine yang merupakan kata benda sebagai subjek. Kemudian ada verbnya is yang merupakan verb be. Kemudian ada verb lagi processes. Jadi kalimat ini memiliki dua verb. Dan itu tidak boleh. Kita harus memilih salah satu. Misalnya kita memilih processes. Jadi isnya kita hapus. Jadi the new machine processes 50% more than the previous machine. Jadi nomor sepuluh salah. Dan sampai di situ untuk video pertama. Jangan lupa untuk mengambil quiznya. Dan sampai jumpa di skill kedua. Goodbye.